Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, sore hari ini di acara podcast Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga di Lugas TV Jadi istimewa, dimana saya katakan istimewa, tamu kita saat ini adalah salah satu manajer SDM dan umum di perusahaan BUMN, ISDP Oleh sebab itu, sesuai dengan protokol kesehatan, kita memakai masker double Oke sahabat Lugas TV, tidak lama-lama, saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini Bang Jusdan Gaparu, selamat sore bang Selamat sore bang Wow, luar biasa Sehat bang? Alhamdulillah, sehat Terima kasih abang datang berkenan di tempat kita di BUMN STB Ini kita asik dan ngobrol santai bang Ya Dimana kita dapat info bahwa abang akan dapat promosi pekerjaan baru nih Nah, dan abang berkenan datang ke tempat kita Untuk diketahui sahabat Lugas TV, siapa sih bang Jusdan ini gitu kan Kalau di kalangan media dan orang mas tidak asing lagi bang Oke bang, silahkan untuk perkenalkan diri bang ke sahabat Lugas TV Oke, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati buat sinaga mitra terbaik kami Alhamdulillah sampai saat ini Cukup proaktif dengan kami Terima kasih Dan terima kasih juga undangannya Untuk saya hadir di tempat ini Perkenalkan nama saya Custan Gakwaru Manager SDM dan Umum PT ASDP Indonesia Peri Persero Cabang Merak Kebetulan Saya Dikasih amanah Oleh perusahaan Jadi mendapat promosi Sebagai PLT General Manager PT ASDP Indonesia Peri Persero Cabang Batu Licin di Banjarmasin Jadi Tapi Terhitung mulai tanggal 30 Juli 2021 Jadi seminggu ini saya masih di Merak Kemudian Saya di Merak ini Dua tahun dua bulan Dua tahun dua bulan Dan memang Saya sudah empat pulau Bertugas Di Merak inilah yang Betul-betul sempurna Sempurna Persoalannya Apa namanya Gangguannya Kemudian Pokoknya lengkap lah Lengkap lah Jadi dari struktur juga Dari struktur Di ASDP-nya sendiri Memang Merak adalah Yang terlengkap strukturnya Awal-awal Jujur Bang Sinaga Awal-awalnya Saya Rasanya Mau angkat kaki Tetapi Ini kok Di Merak kok Unik gitu loh Saya empat pulau Tetapi kok unik Tetapi Saya berusaha Berusaha Dan berdoa Saya Kepada yang di atas Mohon petunjuk Alhamdulillah Saya Bisa Menjalankan tugas Bisa merangkut Teman-teman Baik dari media Dari LSM OKAP Dan Organisasi lain Yang ada di Merak Jadi di Merak itu Ada 25 OKAP LSM Kalau gak salah Alhamdulillah Kita rukun-rukun Bisa komunikasi Bisa membangun Kepeluargaan Dan saya sendiri Memang Menempatkan diri saya Bahwa Saya bertugas di Merak Berarti Selama saya bertugas Saya menganggap Daerah itu adalah daerah saya Nah itu yang Paling utama dulu Saya tanamkan Supaya Saya Dalam Ambil kebijakan Dalam berhubungan itu Menganggap bahwa Siapa yang saya Ajar Berkomunikasi Saya anggap itu adalah Keluarga saya Nah itulah Mungkin yang Membuat saya Betah sampai Sebenarnya Betah sampai saat ini Enjoy Walaupun itu Memang Banyak hal-hal Tetapi Kendala-kendala yang Saya alami Ternyata Membuat Membelikan ilmu Buat saya Siap Ya Dan Memang Ya itu tadi Kembali lagi Bahwa saya Empat pulau Ini pulau jawa Pulau keempat Disinilah saya Mendapatkan ilmu Paling banyak Ya Baik itu Hubungan Pejabat Disinilah Stockholdernya Medianya Resimnya Alhamdulillah Saya bisa Jalani dengan baik Makanya Pada kesempatan ini Juga Bang Sinaga Saya titip Walaupun Saya sudah Tidak bertugas Di Merah Saya titip Lihat Jangan lihat saya Tapi lihat ASDP-nya Hubungan yang ada Mudah-mudahan Ini Bisa berjalan Dengan baik Masih banyak Teman-teman Disana yang lama Pengganti saya Sampai saat ini Juga belum Belum ada Tetapi Mungkin Tinggal nunggu Waktu aja Bang Oke Luar biasa Sahabat Tugas TV Penjelasan yang Luar biasa Kita sebagai mitra Bagaimana perjalanan bang justan sebelum menjabat di sdp bang Siap juga mengkritik ya bang ya Kita sering kritik juga Kan gitu kan Oke Bang Kita Bukan bicara tentang Pekerjaan Sdp apa pelayan Saya ingin Mengorek-morek pribadi Abang aja nih Ya kan 40 Kata abang dari Boleh gak bang Sahabat Tugas TV Tahu Bagaimana perjalanan bang justan Sebelum menjabat di sdp bang Jadi saya itu pertama Masuk kerja di Memang di Batu Licin Di Banjarmasin Setelah itu Saya dalam tahun 2013 Saya dipromosikan menjadi Manager Keuangan dan SDM Di Bangka Jadi di Bangka Saya 3 tahun Sumatera lah itu ya Jadi saya sempat di Sumatera Polo Sumatera 3 tahun Setelah itu Saya mutasi ke Sulawesi Wow Tiga tahun Tiga tahun Setelah itu Dari Sulawesi Cabang Bajowe Di sana itu Kelas C Saya loncat indah Dari kelas C Rasanya loncat indah ya Dari kelas C Naik Naik ke utama Jadi saya Aduh Apa ya Saya tidak pernah bayangkan Mimpi pun tidak pernah Tetapi Saya dikasih amanah Walaupun pada saat itu Waduh ini berat saya Saya dikasih amanah Bisa gak saya Ini Waduh Malu saya ini Kalau saya gak bisa jalankan Karena ini kelas utama Karena kita Terus terang aja Di cabang itu Dengan Merah Betul loh Karena Saya kan belum pernah Tugas di Merah sebelumnya Jadi Cuma dari dengar Kalau masuk di Merah Waduh Wah gitu loh Coba utama Kemudian dari Nah disini bah Apa namanya Di Merah Cuma 2 tahun 2 bulan Tapi sebelumnya 3 tahun Dan disinilah Dari 40 Jadi ke pulau Kalimantan Sumatra Sulawesi Jawa Disinilah yang lengkap Luar biasa Loncat indah Ini yang saya hamil Tari gini Loncat indah ini Wah Jadi gini bang Sahabat tugas ini Pengen tahu Apa sih Kegiatan Dan fungsi Daripada Manager SDM dan Umum itu Bisa kamu ceritakan Bang Baik Terima kasih bang Jadi Jabatan saya Sebenarnya itu kan Manager SDM Umum Dan Humas Jadi ada 3 fungsi Di Di bawah Naungan saya Makanya asmen saya itu Ada asmen SDM Asmen Umum Dan asmen Humas Pak Paris Yang asmen Humas Nah Sebenarnya Kalau di SDM nya Adalah Saya Bertanggung jawab Di pengelolaan SDM Yang Organik Pengelolaan SDP Baik Darat Mumpung laut Di luar itu Sebenarnya Enggak Saya Tetapi Teman-teman Banyak Selalu Minta Sharing Dengan saya Minta pendapat Walaupun Itu di luar Rana saya Saya juga Tidak tahu Pertimbangannya Apa Dari pihak-pihak Eksternal Kadang minta saya Untuk memberikan Masukan Kemudian Umumnya Umum ya Itu tadi Di bawah Rumah tangga Di kantor Saya Di bawah saya juga Dan Apalagi yang Humas Ini Hubungan-hubungan Eksternalnya Yang paling besar Itulah tugas-tugas Untuk bertanggung jawab Di tiga Fungsi itu Oke Makasih Bang Gustan Sahabat Lugas TV Semakin menarik kita Bicara-bicara kita Sore hari ini Dimana Bang Gustan ini Akan memutasi Menjaga mana Menjadi General Manager Bang ya Namun Kelasnya Kelas B Di Batu Licin Penyeberangan Kalimantan Selatan Kalau nggak salah Kalimantan Selatan Oke Bang Kita mau Saya tanya lagi nih Bang Boleh ya Bang ya Bang Ada terobosan Sesuatu Yang baru nggak Selama Abang Menjabat Sebagai Manager SDM Dan umum Di SDP Memang Jujur aja Pada saat Saya Bertugas Awal-awal Bertugas Di Merah Itu Kritikan Ke SDP Banyak Satu Apa sih Yang SDP Berikan Di Ring 1 Di lingkungan Bahasanya Ring 1 Ya Bang ya Bahasanya Ring 1 Nah Ring 1 Ini Jadi saya juga Disini baru Ring 1 Jadi Yang Warna-warna Yang Apa ya Yang Tidak jauh Jadi SDP Nggak masalah Yang Pantar SDP Nah Itu yang Saya coba Pelajari Oh Terus saya terjun Saya terjun ke lapangan Jadi Kalau teman-teman LSM OKP Terus Pemuka masyarakat Toko masyarakat Dateng Pak Boleh kami Mengusulkan Bantuan ini Untuk CSR Segala macam Ya silahkan Silahkan masukin Terus saya terjun ke lapangan Melihat Dan Dua tahun Dua bulan ini Alhamdulillah SDP Selama Saya Memegang Manajari SDM Dan umum Itu kurang lebih Hampir 2 miliar Kalau nggak salah Oh Luar biasa 2 miliar Ini didukung Alhamdulillah Saya juga jalankan tugas Didukung penuh Oleh Asisten saya Tiga orang Terutama Pak Armaris Saya juga terima kasih Kepada Tim saya Yang telah Membantu Mendukung penuh Saya selama Bertugas Di Merah Dan memang Saya ada Prinsip Bahwa Saya itu Tidak mau Dikata anak buah Bahwa Wah Tahunya Memerintah Jadi saya itu Selalu memang Kerja sama-sama Jadi saya nggak mau Ada bahasa Enak aja Duduk Merintah-merintah Kalau saya nggak Kalau saya memang Orang Apa namanya Pekerja sih Istilahnya Mau terjun ke bawah Dan Bergaul Saya tidak Milih Mulai dari kalangan Bawah Di situ Sebenarnya Kita dapat Timur Bagaimana Menghadapi Yang paling bawah Menengah Paling atas Dan Disinilah Saya dikasih Kemudahan Dikasih Oke Sahabat Lugas TV Terposen yang Dialami Bawang Bistad ini Kita sebagai Media Juga Sudah Memotrol Memonitor Bahkan Beliau Kadang-kadang Sampai Banjir Juga di lingkungan Turun ke lapangan Namun Tidak mau Diespos Nah itu Bang gimana Gak usai Penting Media tahu Itu aja Wah ini Luar biasa Jadi itulah Terebosan Terebosan Menjabat 2 tahun Lugula Bisa Memberikan Bantuan CSR Untuk lingkungan Kurang lebih Ter2M Ya Biasa Bikin tambahan Selain CSR Bisa Membangun Hubungan Yang Harmonis Media Dan LSM OKB Wah Luar biasa Luar biasa Wah Sekarang ini Bang Tentang pandemi Ini Bang Karena Abang Berpugas Di Melap Ini Hampir 2 tahun Juga Di pandemi Jadi Begitu Abang datang Gak begitu lama Lagi pandemi Dan kita tahu Pandemi ini Aduh Bencana Alam Alam Oke Bang Saya mau bertanya Dalam masa Pandemi ini Bagaimana Kinerja SDM Dan umum Terhadap Penyusiaan Kondisi tersebut Artinya Tadi Memang Abang Berceritakan Terkait Bagaimana Terik Abang Untuk bisa Menyesuaikan Dalam kondisi Pemindu Gini Jadi Memang Di masa Pandemi Ini Memang Sudah Hampir Berjalan 2 tahun Yang Jelas Kami ISDP Manajemen ISDP Menerapkan Prokes Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Itu Kita Jaga Betul Memang Kosnya Cukup Tinggi Dan Karyawan Juga Terutama Di kantor Kita Juga Ada Ada Yang Kerja Di rumah Ada Yang Kerja Di kantor Tetapi Tidak Mengabaikan Pekerjaan Nah Saya Juga Di kantor Itu Prokes Itu Hampir Semua Ruangan Saya Siapin Alat 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 Kemudian Rutin Kita Semprot Ruangannya Belum Lagi Bicara Di Pelabuhan Jadi Memang Mungkin Teman-teman Media Bisa Lihat Sendiri Dan Saya Saya Juga Sempat Kena Dirawat Selama 20 hari Tetapi Saya Ambil Likmah Bahwa Saya Kena COVID Itu Mungkin Saya Juga Dapat Apa ya Dapat Ilmu Sebenarnya Jadi Setelah Saya Mengalami Oh Ternyata Begini Jadi Setelah Saya Selesai Menjalani Itu Saya Enak Menyampaikan Ke teman-teman Memberikan Semangat Motivasi Ke teman-teman Yang kena Karena Saya Sudah Kena Mungkin Karena Allah Bahwa Anda Seorang Penanggungjawab SDM Ya Paling tidak Harus Mengalami Jadi Alhamdulillah Saya Bisa Memberikan Semangat Ke Teman-teman Bahwa Jangan Jangan Patah Semangat Jangan Down Pokoknya Kita Kalau Kena Ya Positif Semangat Semangat Jangan Sampai Kita Berpikir Down Nah Itulah Yang Membuat Fisik Kita Imun Kita Rendah Kalah Kita Jadi Artinya Abang Selama Pandemi ini Sudah Pernah Dirawat Terkonfirmasi COVID-19 Waduh Memang Kami Lihat Abang Ini Tidak Ada Waktu Ini Yang Kami Lihat Dari Media Mau Minggu Sabtu Mau Tanggan Merah Apapun Abang Selalu Standby Ini Menjadi Kami Dari Sisi Media Itu Salah Keberhasilan Yang Kami Nilai Dari Bang Justan Sampai Drop 20 hari Dira Wow Luar Biasa Terus Ini Bang Abang Mau Pindah Ini Bang Kaya Kira Mungkin Cari Cari Pando Berbeda Ini Bang Yang Di Banteng 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 Apa yang Abang Lakukan Di Merah Ini Utama Ini Kira Apa Abang Banteng 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 Bukti Banteng 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 Sebenarnya Bukan Itu Yang Saya Kejar Tetapi Biar Warga Yang Siap 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 Tahu Karena Kalau Banteng Banteng Cari Muka Ayo Saya Enggak Enggak Ini Pokoknya Lebih Banyak Saya Menyentuh Langsung Apa Saya Bisa Berikan Ked Merah Apa Saya Bisa Berbuat Apa Yang Derealisasi Selama Ini Sebenarnya Itu Juga Atasi Di Paul Saya Cuma Walaupun saya mau Kalau yang di atas Mengasih jalan Tidak akan bakalan jadi Saya itu aja sih Oke luar biasa Sahabat Lugas TV Disini ada kejutan ini Bang Kejutan yang mau saya sampaikan Kepada abang Bahwa keberadaan abang Menjadi SDM Manager SDM Dan umum ini Sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Terutama yang satu Ini ada warga kita nih Yang tadi konfirmasi saya Dicari-cari Oh ada di Lugas TV lagi podcast Saya panggil nih Bang Bang Riyadi Silahkan masuk Bang Oke Aduh Yang pertama kami cekkan Terima kasih pada Lugasnet Atas diberikannya waktu Dan kesempatan kami Untuk Bersilap rame dengan Bapak Justan Mungkin yang Terakhir Pak ya Alhamdulillah Masih seminggu lagi Jadi saya terlalu Informasi dari Atong Aga Alhamdulillah Di siang hari ini Sore hari ini Ada Prokesi yang di Lugasnet Makanya saya meka Waktu beliau Untuk Saya bisa berkembang dengan Bapak Justan Mungkin kami Dari lingkungan Sangat berterima kasih Sekali pada Bapak Justan Atas kehadirannya Di PT ASDP Selama ini Yang mempunyai peran penting Di masyarakat Dan kami Ring 1 Di RT 06 Di Bebakan Seri Khususnya Khususnya Merasakan dampak Ya kan Khususnya Buat Kelurahan Taman Seri lah Merasakan dampak Atas kehadiran Dari Bapak Justan Selaku manajer SDM dan umum Di PT ASDP Bahwa Melalui peran beliau lah Kami merasakan Kehadiran Sebuah perusahaan Yang ada di lingkungan kita Yang memang Sudah berpuluh-puluh tahun Kita belum merasakan Dengan kehadiran PT ASDP khususnya Dan Alhamdulillah Dengan hadirnya Pak Justan Di PT ASDP ini Kami dapat merasakan Dampaknya Baik ketenagaan kerjaan Maupun Dana-dana lingkungan Dana pembinaan Dari PT ASDP itu Yang terakhir mungkin Kita dapatkan Dana CSR ya Pak Justan Itu dana pembangunan masjid Senilai Rp10 juta Serta Dana Pembangunan Jalan Gang Yang memang Sudah berpuluh-puluh tahun Tidak pernah Terealisasi Baik itu dari pemerintah Maupun dari Stakeholder yang ada Dan Alhamdulillah Kita komunikasikan Bahkan Pak Justan sendiri ini Bukan saya ini Tapi Pak Justan sendiri Yang nelfon saya Pak RT Tolong Siapkan proposal Berarti begitu Antusiasnya Pak Justan Memperhatikan lingkungan Ini yang saya Apresiasi terhadap Beliau Seorang figur Apa Yang memang harus kita contoh Sebagai Seorang pemimpin Tidak harus Masyarakatnya meminta Tapi Beliau Peduli Menanyakan bahwa Apa yang dibutuhkan oleh lingkungan Ini yang sangat Saya apresiasi Di situ Akhirnya saya juga Selain dari pembangunan masjid Saya berikan Dana Pembangunan Pembangunan masjid Alhamdulillah Terrealisasi Dengan dana Sitar 18 juta 900 Eh 900 Eh 900 300 Terakhir Kurang lebih seperti itu Hampir 18 juta Alhamdulillah Kami sangat Berterima kasih Sekali Pada Bapak Justan Selaku Manager SDM Dan umum Di Perusahaan PTSDP Bahwa Kami sangat Merasakan Kehadiran Perusahaan Yang ada di lingkungan kita Bisa memberikan Apa namanya Manfaat Di Masyarakat sekitarnya Bukan hanya di Ling Babakan Seri Bukan hanya di RW 01 Bahkan Satu keluarga Taman Seri pun Sudah merasakan Alhamdulillah Karena informasi itu Update terus ke kita Karena kita juga Bagian dari Poker Kita dapat informasi terus Alhamdulillah Ini yang saya sangat Apresiasi Dan mudah-mudahan Nanti Pengganti dari Bapak Justan pun Saya harap Mempunyai Karakter seperti Bapak Yang sangat peduli Dengan lingkungan Ini yang saya harapkan Dan ke depannya Nanti Bapak Dipindah tugasan Kemana pun Jangan lupa Komunikasi Fikur-fikur seperti Bapak Inilah yang Diharapkan oleh Masyarakat Tidak perlu Kita minta Tapi Sangat Apa Memperhatikan Atau memperdulikan Lingkungan Bahwa memang ini harus Dibindah Termasuk lingkungan Yang harus dibindah Memang Dengan perusahaan-perusahaan Yang ada di sekitar kita Mungkin gini Pak Kami Dari warga Tidak bisa memberikan Apa-apa Hanya Sekedar Apa namanya Tidak 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 bisa memberikan Yang mungkin yang bisa Lebih Tapi ini mudah-mudahan Jadi kenangan Bapak Supaya tetap Mengenang Nanti Berarti Terima kasih Mereka Tidak Bisa Oke Tidak 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 luar biasa sol hari ini sebenarnya semua manajer SDM sebelum juga bagus-bagus ya mungkin pada saatnya ketika Bang justa memimpin untuk saatnya buat kering 1 sebenarnya kering 1 juga ada beberapa wilayah yang tercover gitu ya jadi ini luapan sukacita daripada RW1 lah atau RT06 yang dimana memang masuk kering 1 dan spontanitas ini Bang ya spontanitas ya sebelum kita lanjut dua dua tiga pertanyaan mungkin Abang ada pesan-pesan buat apa RT baik Makasih Makasih Pak RT dan seluruh warga yang ada di sana saya terharu sekali terharu itu sama sekali gak ada settingan dan saya berpamilir sama bapak jadi sekali lagi terima kasih walaupun masih ada PR Pak itu insyaallah insyaallah ada Pak Patris itu masih PR saya insyaallah mudah-mudahan bisa cair kemudian ya saya juga titip salam hormat buat warga saya belum walaupun saya sudah berbuat tetapi belum terlalu banyak berbuat saya sebenarnya jujur aja masih ke masih senang Pak masih senang masih enjoy dari merah dan merasa apa itu bisa bisa memberikan sesuatu itu udah itu sih saya yang saya harapkan bahwa saya bertugas dimana aja apa sih yang saya bisa berikan kepada warga setempat saya tugas jadi kemudian dan kemudian saya juga mohon maaf Pak RT karena Bapak juga sering komunikasi dengan saya mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan biasa juga apa tensi juga karena kalau udah pusing ya Pak telepon ya mohon maaf tidak ada tidak ada bahwa apa namanya tidak ada niat Pak untuk membenci untuk hal yang negatif tetapi saya itu tadi bahwa saya tidak sempurna Pak saya tidak sempurna tetapi berusaha berbuat-berbuat yang baik itu aja sih Pak sekali lagi terima kasih selamat 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 Oke menurut saya saya berhubungan TV kejutan yang diberikan salah satu RT di Rek 1 dan ini Bang Bagusan untuk kesan dan kesan abang selamat menjabat manajer SDM umum dan ke depannya apa Bang bersama-sama ya Pak masyarakat Baik jadi terima kasih saya cuma titip-titip bahwa ASDP pelabuhan Merah ini milik ASDP sebenarnya bukan jangan kita berpikir bahwa ini milik ASDP tapi sebenarnya ini warga Merah jadi kalau itu di apa namanya diganggu ya sama aja mengganggu lapangan kerja yang ada di Merah bayangin di Merah itu di ASDP 700 lebih outsourcing 90% warga Merah berarti kalau dia ganggu itu itu berarti kan mengganggu lahannya sendiri karena mari kita jaga sama-sama mari kita jaga sama-sama anggaplah itu rumah-rumah sendiri tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin pemahaman teman-teman lain tidak ada masalah makanya saya itulah juga mungkin saya petik ilmu di Merah bahwa saya mencoba tidak membatasi siapapun mau ketemu nah dari situ saya memetik bahwa ternyata teman-teman ini diterima diterima aja udah syukur gitu loh dan mau mendengarkan keluhan ada pun itu permintaannya di situ itu enggak itu persoalan kedua tetapi mereka itu merasa diterimanya udah merasa dihargain itu dan alhamdulillah teman-teman dengan saya aja mau gitu loh nah itu ya mungkin ya ini juga mungkin Allah yang memberikan izin kepada kita jadi sekali lagi itu saya pribadi nitip bahwa ini anggap-anggap ISDP itu adalah rumah kita semua di Merah bayangin ini adalah pintu-pintu utama Pak pintu utama dan tenaga kerja yang kerja di situ itu ribuan outsournya aja 700 lebih ISDP itu cuma tiga ratusan Pak jadi seribu kurang lebih seribu itu tambah perusahaan pelayaran 20 lebih kali berapa puluh orang itu lebih dua ribu mungkin ada tiga ribu orang yang kerja di pelabuhan itu aja sih Pak saya terima sekali lagi terima kasih Oke sahabat Lugas TV pesan yang luar biasa dimana ISDP ini adalah perusahaan BUMN yang Pak Bang Sutan yang bisa saya tangkap bahwa ini milik Merah artinya kalau ketika ada persoalan pasti ada solusi kira-kira gitu ya Bang ya kondusif lah Bang pinginnya kondusif itu oke sahabat Lugas TV jadi soalnya hari ini sengaja kita undang Bang Sutan ini untuk dengan kesibukannya beliau sempatkan ke Lugas TV untuk memberikan kesan dan pesan dan pengalaman tadi udah saya pula korek nih ya kan 40 ya Bang ya 40 yang sudah dilalui dalam pekerjaannya sebagai karyawan di ISDP oke oke Bang mungkin yang terakhir Bang cukup ya luar biasa Bang ngasih pandangan tadi buat harapan kita ke depannya Bang ya kira-kira gitu Bang ya untuk SDP ke depannya komentar buat Lugas TV Bang tanggal buat Lugas TV Bang ini juga terima kasih Lugas NET yang ada di Merah ini kan baru satu tahun lebih ya tapi sebelumnya itu Bang Sinaga kan sudah kenal ya sudah kenal baik dengan kita saya salut juga beliau apa namanya to the point jadi kalau dikritik-kritik ya nampil di telefon saya dan saya itu sah-sah aja kalau saya sih sah-sah aja terus tergantung kita menanggapi ya kan bahwa ya memang kadang kita persoalan itu kita diam dari satu kecamat aja tetapi kan mungkin karena ketidak ketahuannya apa sih sebenarnya ini nah itulah jadi intinya itu komunikasi dan Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi kita dengan Lugas NET baik dan saya rasa juga cukup baik ini The Best terima kasih banyak dan ini mohon dilanjutkan apa kalau bisa ya lebih baik lagi dan nanti pengganti saya bisa menyamai itu melebihi dari pada saya itu sih harapan saya sekali lagi mohon maaf Bang jika dalam komunikasi kita ada hal-hal itu tadi kembali bahwa kadang kita situasi yang lagi umut kadang ada ini ya komunikasinya kadang ada yang ya jadi sekali ini mohon maaf dan terimakasih banyak atas dukungan selama ini demikian makasih Bang oke Bang nah terima kasih Bang Justan agak baru yang menjadi narasumber kita di acara podcast hari ini kami dari tim redaksi Lugas NET Lugas TV juga selamat bertugas abangnya di Batu Licin di Kalimantan Selatan mudah-mudahan apa yang abang lakukan di utama ini di STB di cabang utama ini dapat lakukan juga di Batu Licin itu harapan kita bersama Bang disini kami akan memberikan suatu piagam penghargaan Bang buat Bang Justan supaya berkenan menerima Bang untuk membuat penonton kita Pak dari Lugas NET